Intro Halo, hai teman-teman yang kucitai, yang kubanggakan, dan yang kusaing selalu Kembali bersama saya, GK Ardia Baik, seperti biasa saya ucapkan, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Intro Nah, semuanya kali ini saya akan membahas tentang buang air besar Eh, jorok banget sih, masa bahas kotoran? Gak ada hal yang lebih bagus gitu untuk dibahas? Hah? Ya, gak kreatif amat kamu, masa bahas buang air besar? Buang air besar? Ih, jorok banget! Gak perfaedah, masa bahas buang air besar? Ya, bahas yang lain lah, masa kotoran? Gak kreatif, masa buang air besar? Eh, tenang, tenang, tenang ya DJ, tenang Kalau, hembuskan nafas kalian Buang lewat telinga Ya, tentu saja lah, tidaklah seperti itu Bahkan setelah operasi, orang-orang selalu ditanya apakah sudah gedung atau sudah buang air besar Kenapa? Tentu saja itu adalah hal yang mengkhawatirkan Karena mungkin saja sistem pertindahan kalian tidak kembali bekerja dengan normal Ya, tetapi hal yang saya perhatikan selalu berkembangan zaman dan berkembangannya teknologi Banyak sekali hal yang berkembang termasuk cara bi-habit seseorang Dari caranya, dari aktivitasnya, dari hal yang dilakukan orang-orangnya, semuanya itu berkembang Ya, bi-habit zaman dulu itu adalah jokok Dan sekarang berkembang menjadi duduk Dan mungkin akan berkembang lagi menjadi Tidur Oh, that's Ya, tidak terpikirkan bagaimana caranya itu Dan seiring berkembangnya, aktivitas BAB pun sekarang menjadi berkembang Dimana orang biasanya BAB dengan main HP Ada yang nge-game Ya, serang, 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 ya, 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 ya Serang lagi, serang, serang, serang Ada yang merokok Ada yang sambil nyanyi-nyanyi Kau adalah darahku Kau adalah Dan yang paling aneh lagi saya lihat adalah Bisa sambil telpon panca Halo, sayang Iya, sayang Ah, aku Lagi ngapain Ini, aku lagi e-e Iya, sayang Susah e-e, aku Kamu mau bantuin gak? What? Ya, dan BAB memiliki permasalahannya sendiri Dimana setiap orang pasti mengalaminya Dan ketika orang-orang mengalami itu Tentu saja ekspresinya sangat menarik Nah, kalau ekspresinya seperti ini Nah, itu artinya BAB-nya lancar Sering makan-makan yang berserah Nah, dan kalau BAB-nya seperti ini Nah, itu seperti mencoba melupakan mantan Tapi tidak bisa-bisa Ya, alias tidak BAB-nya selama satu hari Nah, kalau ekspresinya seperti ini Nah, itu sudah tidak BAB-nya selama satu minggu Nah, kalau ekspresinya seperti ini Nah, itu saya mencari inspirasi Padahal gak pengen BAB Ya, dan hal ini saya bahaskan keuntungan dari beberapa teman-teman saya yang biasanya Aduh, kok aku susah ya buang air besar? Aduh, sudah 3 hari gak BAB nih Ya, seperti yang sudah kita ketahui BAB adalah sebuah proses yang alami Maka dari itu tidak usahlah jijik ataupun merasa aneh Akan mengkhawatirkan lagi kalau kita tidak bisa melakukan BAB Ketika kita buang air besar Berarti tubuh kita mengeluarkan sisa-sisa sampah dari tubuh kita Tetapi ketika kita tidak bisa BAB Berarti kita, ya, menimbul sampah di dalam tubuh kita Dan apakah itu baik? Ya, tentu saja tidak Maka dari itu sebaiknya kita bisa buang air besar dalam sehari ya Satu sampai dua kali Dan tetapi kalau tidak bisa melakukan itu ya Kalau sehari ya masih gak apa-apa lah Tetapi kalau misalnya lebih dari 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang seminggu Itu akan menjadi hal yang sangat ya mengkhawatirkan Kenapa mengkhawatirkan? Berarti sampah kita terus terimut Dan itu akan membuatkan kita susah untuk membuangnya Karena semakin banyak dan mungkin akan semakin padat Dan jika hal itu sudah terjadi Hal yang membuat kita bahagia adalah ketika mendengar suara Ya, itu yang berarti dia sudah keluar Dan tentu saja perasaan menjadi Wena Ya, dan hal apa sih yang harus kita lakukan Agar kita bisa buang air besar secara lancar dan teratur Dan beberapa tips yang mungkin saya dapat bagikan adalah Ya, yang pertama yaitu berbanyaklah minum air putih Karena itu akan membantu kita mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang sudah kita makan sebelumnya Ya, yang kedua Cobalah untuk makan makanan yang berseran Seperti buah dan sayur-sayuran Ya, saya rasa simple itu sih Walaupun simple, itu sangatlah bermanfaat bagi kita Jangan sampai kalian susah membawa air besar ya Untuk meluarkan ekspresi seperti ini di kamar mandi Baik, demikian yang saya sampaikan Saya mohon maaf jika ada kurangan berlebihnya Akhirnya yang saya sampaikan Selamat tinggal Sampai jumpa Salam senyum favorit Sayonara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax